Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya akan mensimpulasikan pengurusan jenazah Mulai daripada memandikan, mengkafankan, menyolatkan Kemudian yang pertama yaitu kita siapkan peralatan Peralatan untuk pengurusan jenazah Kita bisa dapat beli Itu sudah satu set kafan yang itu biasanya sudah lengkap Yang isinya kain kafan, kemudian tiker, kapas, sabun, sampo, kapur barus, minyak wangi, korek kupi, penang, darun, dan lain sebagainya Itu adalah yang diperlukan Kemudian apa yang perlu kita siapkan untuk memandikan yaitu sarung tangan, kemudian masker, apron Epron yang tahan air, kemudian dua handuk, kain, kemudian air kapur barus untuk yang terakhir Kemudian bisa juga dengan air bidara untuk memandikan Selanjutnya kita akan menyiapkan kafan terlebih dahulu sebelum pasien dimandikan Setelah kain kafan siap baru kita akan memandikan jenazah Dan pada kesempatan ini saya akan praktekan yaitu jenazah wanita Setelah kita siapkan kain kafan, kemudian kita akan mulai untuk memandikan jenazah wanita tersebut Yang pertama kita mencuci Kemudian kita akan memakai apron Epron yang tahan air Terima kasih telah menonton! Kemudian kita akan memakai apron Masker Dan memakai apron Dan memakai apron Sarung tangan Setelah ini kita siap untuk memandikan jenazah tersebut Terima kasih telah menonton! 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 Yang pertama adalah kita akan membersihkan bagian kemaluannya, ataupun perineumnya. Kita akan bisa basarkan lebih dahulu. Bisa menggunakan air, ataupun dengan bak yang besar, dengan air mengalir, ataupun menggunakan dengan selang. Jadi kita bersihkan, atau jika ada keluarga yang membantu, itu dipersilakan. Tetapi untuk memandikan jenazah ini perempuan, berarti yang memandikan, yang diperbolehkan adalah perempuan kecuali suami. Jadi perempuan memandikan perempuan, lelaki memandikan lelaki, kecuali dan suami istri, itu boleh memandikan. Yang pertama kita siramkan terlebih dahulu. Kita bersihkan terlebih dahulu. Minta ataupun minta keluarga untuk menyiramkan, kita bisa membersihkan bagian kemaluannya. Ya, sambil terus disiram. Kita bantu untuk menekan bagian perut. Atau bisa juga kita angkat sedikit. Maaf ya, ibu. Kemudian sambil terus disiram. Sampai bersih. Sampai tidak ada lagi kotoran. Dan tangan ini kita bersihkan. Setelah bersih, kita akan menghudukan jenazah. Kita hudukan seperti huduk biasa. Mulai dari bagian muka, kemudian bagian tangan. Kemudian tangan yang kiri. Dan pastikan aura tetap terjaga. Jadi tidak terbuka. Dan selama kita memandikan juga harus tetap terjaga auranya. Kemudian kepala. Setelah itu bagian kaki. Kaki kanan terlebih dahulu. Kemudian kaki yang ini. Kalau sudah dihudukan. Kemudian kita akan mulai untuk memandikan. Ini tutup untuk yang bagian jenazah wanita. Dari bagian ini. Tetapi kalau laki-laki itu boleh sampai pusat. Boleh diturunkan sampai pusat. Sampai dengan lutut. Kita sudah niat tadi. Kemudian kita akan mandikan. Dari mulai sebelah kanan. Sambil kita mengucapkan doa. Karena ini jenazahnya wanita. Allahumma firlaha wa'afiha wa'afu'anha wa'akrim nuzulaha wa'asik maduqalaha. Dari kiri. Allahumma firlaha wa'afiha wa'afu'anha 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 wa'akrim nuzulaha wa'asik maduqalaha. kemudian kita bisa mulai dengan membersihkan bagian kepala dengan sampul kita berikan sampul dibersihkan terus jika ada rambut yang berguguran atau rongkot itu bisa dikumpulkan nanti untuk disatukan dan kita bersihkan kembali bersih kemudian kita bagian muka jangan memasukkan air ke dalam mulut kalau kita mau membersihkan bagian mulut maka kita miringkan maaf ya kita miringkan supaya air tidak masuk ke perut mungkin ada kotoran ataupun sisa-sisa makanan yang bisa kita bersihkan ya kita bersihkan dengan menggunakan sabun mulai dari mukanya kemudian kita juga bisa bersihkan bagian kalau sudah dibersihkan mulutnya kalau sudah dibersihkan kita bisa tampakkan kembali kita bisa bersihkan kita bersihkan bagian mata jika ada kotoran-kotoran begitu juga dengan yang sebelahnya bagian hidung juga yang sebelahnya bagian telinga pakai sebelahnya yang ujungnya lagi ya kalau sudah selesai kita mandikan dengan tetap menjaga auratnya maka kita akan menyirangkan sambil memberikan sabun di seluruhnya sampai bersih bagian dada ketiak kemudian bagian tangan sambil terus dibersihkan tangan kiri kemudian sampai ke bawah kita hanya di bawah seperti ini jadi disirangkan air ya tanpa tetap dengan tetap menjaga aurat sampai ke paki kemudian kita akan membersihkan punggung bagian bagian belakang ya maka kita minta bantuan untuk keluarga untuk memiringkan bagian yang kanan dengan tetap menjaga auratnya ya minta tolong dibantu ya ya ini harus tetap terjaga auratnya silakan ibu dibantu untuk mencuci bagian belakangnya ya sini di belakang disabungkan semuanya ya ini mencucinya dari arah dalam seperti ini oke yang bagian sana untuk mencuci bagian sebelah sini kemudian kemudian bagian sebelah kiri kita miringkan kembali dengan tetap menjaga aurat kita mandikan sampai suaminya si ya bisa menggunakan daun di darah ya kalau tidak ada bisa dengan air biasa ya kemudian setelah selesai sambil memandikan kita selalu mendoakan yaitu setelah selesai dimandikan yang terakhir adalah diberikan air motor barus yang telah dihancurkan dicampur dengan air sebelum kita siramkan Allahumma gfirlaha wa'afiha wa'afu'anaha wa'akrim nuzulaha wa'asimadu kholaha setelah air kapur barus setelah selesai memandikan kemudian kita akan mengeringkan mengeringkan kita keringkan dulu bagian kepala dan juga wajah dengan lidep-dep seperti ini dekat-dekam saja dan bagian kepala rambutnya kemudian selanjutnya adalah bagian dadah bisa seperti ini kita ambil yang basah tetap menjaga uratnya seperti ini kita bisa keringkan seperti ini ini juga setelah itu kita juga akan keringkan bagian bawah cara seperti ini di sini kemudian ujung ini dengan ujung kain yang basah supaya tetap terjaga auratnya ini yang akan kita ambil terjaga sana juga ujung kain dengan ujung handuk agar tetap terjaga auratnya nah ini kita bisa tarik sambil menarik kain yang basah selanjutnya kita akan ganti dengan kain yang kering menarik dengan kain seperti ini ujung kain ini kita tetapkan di atas ujung yang satunya lagi kita ambil bersama dengan handuk ini juga jadi seperti ini kemudian handuk yang ini juga sekalian kita akan tarik kalau ini ada yang membantu bisa pegang kain yang ini sehingga ini kita bisa tarik setelah seperti ini bagian belakangnya juga kita akan keringkan pada saat akan mengeringkan jadi buat seperti ini bagian sebelah sini ataupun bagian sana dikeringkan dikeringkan kalau bagian bawah sudah dikeringkan setelah itu jenazah yang telah dimandingkan dan telah dikeringkan ini akan dibawa ini siap untuk dibawa ke tempat kapan untuk dikapankan yang sudah kita siapkan sebelumnya demikianlah demonstrasi atau simulasi pada hari ini kita sudah belajar untuk memandikan jenazah wanita untuk selanjutnya kita akan lanjutkan dengan mengkafankan jenazah wanita demikian terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati